Seorang perempuan pedagang cendol di pasar atas Sarolagun dinyatakan positif virus corona. Warga ini merupakan pasien positif keempat asal Kabupaten Sarolagun. Berdasarkan hasil uji swab pada Rabu 17 Juli 2020, pasien positif corona asal Kabupaten Sarolagun bertambah satu orang. Pasien positif virus corona keempat asal Sarolagun ini berupakan seorang perempuan berinisial R, warga Sarolagun usia 50 tahun. Pasien ini merupakan pedagang cendol di pasar atas Sarolagun. Pasien ini sebelumnya diisolasi setelah dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Dr. Bambang Hermanto, selaku jurubicara gugus tugas COVID-19 Sarolagun menyatakan, tim gugus tugas sudah melakukan kontak tracing terhadap pasien dengan melakukan rapid test kepada keluarganya. Sementara untuk pasien dilakukan perawatan di rumah sakit Cetip Guswain. Sementara untuk tiga pasien positif virus corona lainnya masih dirawat di RSUD Cetip Guswain Sarolagun. Hasil uji swab kedua kali terhadap ketika pasien masih menyatakan positif. Saya nyatakan bahwa pasien COVID-19 Kabupaten Sarolagun dinyatakan bertambah satu orang. Dengan inisial RK domisili di Sarolagun, pedagang cendol di pasar atas Sarolagun. Hasil swab dinyatakan positif pada hari ini. Ada pun beberapa orang yang telah kita lakukan swab. Hasilnya saat ini, nyonya AZ saat ini hasilnya masih positif. Nyonya MA hasilnya juga masih positif. Tuan AS juga masih positif. Jadi pasien COVID-19 Kabupaten Sarolagun ini berjumlah 4 orang.